Bapak, Ibu, dan Surah yang dikasih Tuhan, siapa yang suka nonton Drakor? Apa itu Drakor? Betul, Drakor itu adalah drama Korea. Ada salah satu drama Korea yang berjudul My Unfamiliar Family. Drama Korea ini mengkisahkan soal berapa dalam kita mengenal keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Surah yang dikasih Tuhan, selama bulan Oktober kita ada dalam bulan keluarga. Kita diajak menghayati kehidupan berkeluarga kita. Kita diajak untuk menggumuli tema-tema kehidupan berkeluarga dan juga melakukan ibadah keluarga. Saat ini kita sudah hampir di penghujung hulan Oktober. Tentu bukan berarti di bulan-bulan berikutnya kita berhenti untuk menghayati kehidupan berkeluarga kita. Dalam salah satu percakapan yang dikatakan oleh salah satu tokoh dalam episode ke-6 film My Unfamiliar Family, Ia mengatakan demikian, We are family, but we know nothing. We know nothing if we don't tell each other. Bapak, Ibu, dan Surah yang dikasih Tuhan, Drama Korea My Unfamiliar Family tak seperti kebanyakan drama Korea bertema keluarga pada umumnya. Alih-alih menampilkan kehangatan dalam keluarga, Drama ini justru menggambarkan kalau setiap keluarga punya sisi kelam yang ingin disimpan. Drama ini menyadarkan setiap penontonnya, kalau terkadang keluarga terasa seperti orang asing, dan sebaliknya orang asing terasa seperti keluarga. Tentu hal ini terasa menyedihkan, namun ini bisa jadi adalah sebuah fakta. Bagaimana dengan keluarga kita? Mari renungkan kembali seberapa dalam kita mengenal keluarga kita. Apakah keluarga kita juga merupakan unfamiliar family? Bapak, Ibu, dan Surah yang dikasih Tuhan, tentu kita mau mengenal keluarga kita dengan baik. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan, Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perlu untuk kita saling memperhatikan anggota keluarga kita, supaya kita mengenal anggota keluarga kita dengan baik. Bagaimana caranya? Mendengarkan. Mendengarkan menjadi salah satu bagian yang sangat baik untuk kita bisa mengenal keluarga kita. Kita mendengarkan cerita pengalaman keseharian suami atau istri ketika di kantor, ketika bekerja, atau mendengarkan suami atau istri ketika mengurus anak-anak di rumah, mendengarkan pengalaman anak-anak ketika di sekolah, apa yang mereka pelajari, bagaimana relasi dengan teman-teman mereka, atau bagaimana keadaan mereka saat di rumah dan papa mama bekerja, atau bagaimana pengalaman mereka ketika mereka sedang bersama-sama dengan asisten rumah tangga atau babysitter mereka. Bapak Ibu Rasul yang dikasih Tuhan, apakah kita juga mendengarkan setiap cerita dari anggota keluarga kita, bahkan juga orang tua kita, saudara kita. Ketika kita mau saling mendengarkan cerita dari pengalaman mereka, maka kita akan mengenal keluarga kita. Kita pun akhirnya bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menampang. Dalam Roma pasal 15 ayat 1-3, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama-sama, sesama kita dengan kebaikannya untuk membangun. Bapak Ibu Rasul yang dikasih Tuhan, mari kenali keluarga kita. Mari kita mendengar bagaimana pengalaman keseharian mereka. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh mengenal keluarga kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita.